Gunung Merapi erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023 siang. Ganjar Pranowo langsung menerjunkan tim tangga bencana yang terdiri dari Relawan, BPBD, dan SAR ke lapangan untuk pemetaan dan membantu evakuasi warga di daerah terdampak erupsi. Kebutuhan logistik termasuk masker dan tempat pengungsian juga sudah disiapkan oleh tim di lapangan. Laporan terakhir yang diterima Ganjar hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ada tiga daerah di Jawa Tengah yang terdampak erupsi Gunung Merapi. Antara lain Kabupaten Magelang, Klaten, dan Boyolali. Lokasi di Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Dukun, Sawangan, dan Serumbang. Dalam laporan yang diterima Ganjar juga disebutkan abu vulkanik mulai turun dan berdampak ke beberapa wilayah. Hal itu ditunjukkan dari beberapa foto atau gambar yang diterima Ganjar dari tim di lapangan. Ganjar juga menginstruksikan kepada tim di lapangan untuk mengutamakan keselamatan warga. Apabila situasi meningkat, evakuasi warga harus segera dilakukan. Kepala daerah di Magelang, Klaten, dan Boyolali diminta ikut turun untuk memimpin penanganan di lokasi termasuk menyiapkan logistik. Terakhir, Ganjar menghimbau kepada masyarakat agar segera mengevakuasi diri apabila kondisi semakin parah. Ia meminta agar masyarakat mengikuti SOP yang sudah ada dan memakai masker. Terima kasih.